Dua juga deh boleh Yang biasanya Hai teman-teman Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Dara Fitriya Syari Alhamdulillah setelah sekian lama Aku bisa nyapa teman-teman lagi Apa kabarnya teman-teman semua Masih inget kan gak pada lupa Ya teman-teman Jadi ini aktivitas aku di pagi hari Alhamdulillah sudah beberapa bulan ini Aku konsisten olahraga teman-teman Dan rasanya tuh beda banget Alhamdulillah Semenjak aku olahraga tuh Aku gak pernah sakit ya Jadi insyaallah mudah-mudahan sehat terus Amin Nah ini setelah pulang jogging Aku mau beli beberapa Persediaan makanan dulu Di Pasar Modern Jadi teman-teman ikutin terus Aktivitas aku kali ini ya Rasanya tuh banyak banget Cerita yang pengen aku sharing Di Youtube ini Karena udah lama banget ya Aku gak cerita Gak sharing Gak ngocek Sana kemari gitu ya Ngalor Ngidul Bahkan yang gak jelas pun Yang gak penting pun Aku omongin gitu Dan insyaallah deh Mudah-mudahan Kedepannya aku konsisten lagi Buat nge Youtube Oke teman-teman Ini aku udah sampai Di Pasar Modern Kalau weekend gini tuh Lumayan susah cari parkir Karena ya memang Waktunya untuk belanja ya Apalagi untuk ibu-ibu pekerja gitu Pas banget di weekend Belanja untuk keperluan Satu minggu atau satu bulan ke depan Oke yang pertama ini aku ke toko kue Aku beli alat untuk Rolling adonan gitu teman-teman Ini ada dari bahan kayu Harganya lumayan ya Rp14.000 Bisa sih sebenernya beli di marketplace Cuman aku lagi butuh cepet teman-teman Nah ini kalau bahannya stainless Lebih mahal Akhirnya aku beli yang bahan kayu aja Yang lebih murah Oke selesai udah dibayar Sekarang lanjut ke toko frozen food Aku mau beli nugget Sosis sama kentang gitu Dan disini juga banyak banget Yang jualan jajanan Semua menggoda ya Mohon bersabar ini ujian Oke ini aku udah sampai Di toko langganan Apa nih bu? Saya mau kentang dong Itu bang Yang sekilohan itu berapa sih? Sekilohan keju 54 Bumbu apa tuh? Iya Kentang biasa itu loh Kentang biasa itu loh 2,5 80 Iya yang 2,5 Mau poinnya belum ya? Udah Udah Tuna kaleng dong mau Berapa nih? 2,9 setengah sekaleng Tapi yang minyak yang garam Yang minyak ada gak? Minyak belum dikirin Yang garam tuh asin ya? Ya air Tapi gak asin malet ya Yaudah deh boleh Yang garam satu aja nyobain Yang biasa boleh sih? Dua juga deh boleh Yang biasanya Apalagi bu? Dedeh ini dulu Ini jawabannya Iya Tuna kaleng Nah jadi ini total belanjanya Semuanya Rp315.500 Ini aku bedain struk Karena Si daging slice-nya Tadi nyusul teman-teman Sedangkan struk yang pertama Udah keluar Belanjanya udah selesai Sekarang lanjut Aku mau beli Kebab mayestik Buat anakku di rumah Karena dia suka banget Sama kebab mayestik Enggak Jangan Oke udah selesai Sekarang kita pulang ke rumah Oke teman-teman Ini udah sampai di rumah Sekarang lanjut Aktivitas di rumah Sebelum mandi ini Aku mau beresin dulu Belanjaannya Teman-teman Sebenernya udah gak kuat banget Ini tuh pengen buru-buru mandi ya Karena keringat udah pelikat banget Di apa namanya Minyak di wajah juga Kayaknya udah gak kontrol gitu ya Mungkin udah bisa Buat goreng nugget Nah ini aku sekalian deh Karena mau masak Ya kini ku Ini aku rendem dulu Pake air Karena si dagingnya tuh Masih beku gitu Teman-teman Sekarang langsung mandi deh Udah selesai mandi Sekarang lanjut Nunci baju Nah untuk cuci pakaiannya Aku pake Klar detergen Walaupun sudah habis Masa kontrak Kerjasamanya Dengan detergen Klar ini Tapi ini tuh Memang recommended Banget sih teman-teman Ini jujur ya Dia tuh Simple Praktis Karena udah ada Detergen Pewangi Dan pelembut pakaiannya juga Gitu Dan jujur Ini tuh Wanginya enak banget Teman-teman Ini aku udah selesai Endorsenya ya Tapi aku Kalo misalnya memang recommended Ya aku jujur gitu Untuk satu Poche ini Sama dengan Dua sendok takar Detergen bubuk Oke Sambil nung cucian selesai Lanjut masak Nah sambil masak ini Karena sudah familiar banget Pasti dengan resep Yakini ku beef ini ya teman-teman Jadi aku gak usah jelasin lagi Tapi aku cuman pengen cerita aja Pengen sharing Jadi kemarin Aku gak bikin youtube Selama berbulan-bulan Kemarin tuh aku fokus dulu Di instagram Teman-teman Ya Alhamdulillah Berkesempatan Untuk menjadi brand ambasador Mito Electronics Stand cookware Dan detergian kelar Detergian yang tadi aku pake itu Jadi satu bulan itu Bisa 16 kali ngonten Keuntungannya Kita tuh Apa Setiap video tuh dibayar Sama brand Sesuai dengan kesepakatan Dan dikasih barang juga Menjadi milik kita Tentunya bisa request ya Walaupun kadang Ada yang di ACC Ada yang enggak Gitu Tergantung Tersediaan barang Dari brandnya Alhamdulillah teman-teman Rezeki dari konten ini Bisa punya barang-barang wishlist Gratis Kayak sekarang Punya air fryer Terus punya vakum Ya buat teman-teman Yang ngikutin aku dari awal Pasti tau ya Dari dulu Aku pengen banget Punya vakum cleaner Terus Sempet dibeliin kan Sama pak suami Yang vakum ada kabelnya itu Nah terus sambil nabung Siapa tau Bisa kebeli vakum Yang portable Gitu kan Yang tanpa kabel Biar enggak ribet Dan Alhamdulillah Rezeki dapat Endorse vakum Portable Dari Braxhome Jadi kemarin Sempet Selama setengah tahun Gitu teman-teman Jadi brand ambasadornya Mito Alhamdulillah Sekarang udah selesai Kontraknya Berasa plong Banget gitu Karena kan suka ada aja Gitu ya bosannya Dan ide-nya tuh Kadang suka mentok Gitu Ngapain lagi Ya buat apa lagi Walaupun bisa aja sih Misal ya Dari jatah per bulan itu Kita dapat 16 konten Tapi kita cuman Buat konten itu Misalnya 5 gitu Per bulan Ya enggak apa-apa Cuman kadang suka mikir aja gitu Sayang kan Buang-buang kuota Karena per videonya kan Dapat uang Dibayar gitu Walaupun dibayarnya Tiap bulan ya Tiap akhir bulan gitu Ya jadi berasa gajian lagi kan Akhirnya Kalau inget cuan Bikin semangat lagi deh Jadi gitu teman-teman Just sharing aja ya Buat kalian Pejuang konten Jangan putus asa Tetap semangat Tapi aku tuh kadang Kalau misalnya buat video Youtube kayak gini tuh Pas voice overnya Suka takut salah ngomong gitu Teman-teman Jadi maaf ya Kalau misalnya ada Salah-salah kata Atau salah-salah ngomong Maaf banget Karena Kadang kalau voice over kayak gini tuh Bener-bener bingung Mau ngomong apa lagi Ya gitu Apa lagi yang diceritain gitu Enggaknya kalau misalnya ada Salah-salah Mohon maaf Oke teman-teman Ini udah jadi Masakannya Alhamdulillah Dan untuk kegiatanku hari ini Juga udah selesai Dari pagi sampai siang Semoga teman-teman Tetap suka Sama video aku ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Videonya sampai akhir Nah ini aku lagi siapin dulu Nasi buat makan Anak bujang Ini tuh anak aku Lagi main handphone ya Karena hari minggu Jatahnya dia main handphone Jadi yaudah gak aku larang Teman-teman Karena Senin sampai Jumatnya kan Dia gak main handphone Jadi jadwalnya tuh Sabus sama minggu aja Jadi ya Dimaklumi lah ya Oke teman-teman Terima kasih Yang udah nonton video aku Sekarang Aku mau makan dulu Selamat makan semuanya Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Wassalamualaikum Bye Sampai ketemu Sampai ketemu